Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan ataupun snek keluarga hanya dari bahan sederhana dan alat yang sederhana juga namanya kue milo teflon nah seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya simak video sampai selesai aku siapkan ada 300 ml susu cair ini kalian bisa menggunakan susu UHT atau susu putih yang diseduh menggunakan air ya lalu juga disini akan aku tambahkan dengan 1 putih telur aku menggunakan telur yang suhu ruang jadi jangan menggunakan telur yang dari kulkas ya kemudian tambahkan 80 gr gula pasir lalu setelah itu aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian disini aku tambahkan 1 sendok teh ragi roti nah kemudian aduk hingga tercampur rata selanjutnya selanjutnya disini aku masukkan ada tepung terigu aku menggunakan pro sedang ya sebanyak 200 gram lalu disini aku akan tambahkan dengan 1 saset milo ini aku menggunakan milo yang 3 in 1 lalu tambahkan 30 gram margarin cair yang sudah suhu ruang selanjutnya aduk hingga tercampur rata semua ya sampai tidak ada yang berkumpal kemudian setelah diaduk rata sampai tidak ada yang berkumpal lalu tutup rapat dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit selamat menikmati oke setelah 30 menit dan sudah mengembang seperti ini ya permukanya juga sudah sedikit berbuih kemudian aduk aja hingga tercampur rata supaya udara yang terjebak di dalam adunan itu bisa keluar seperti ini tapi jangan over make ya hanya sesukupnya saja untuk mengaduk lanjut akan aku panggang menggunakan teflon ini merupakan teflon cetakan kue lumpur ya oleh si terlebih dulu dengan menggunakan margarin tipis-tipis dan gunakan api yang kecil aja supaya tidak cepat gosong nanti dan sebaiknya dibawahnya diberikan alat seperti itu supaya api itu tidak langsung mengenai daripada teflonnya oke setelah teflonnya panas kemudian tuang adonan hingga kurang lebih 3 per 4 bagian ya lakukan ke semuanya nah nanti juga di atasnya akan aku berikan topping untuk toppingnya ini aku menggunakan choco chip kalian kalau tidak ada choco chip boleh menggunakan mesis boleh juga menggunakan kacang almond maupun keju jadi nanti sesuaikan aja ya dengan selera kalian masing-masing oke oke kemudian di bagian atasnya akan aku taburi dengan choco chip secukupnya saja baru nanti setelah itu akan kita tutup ya dan kita panggang kurang lebih waktunya 7 menitan nah untuk proses kemas memanggangnya tidak perlu dibalik ya jadi hanya kita tunggu sampai 7 menit dikira-kira saja kalau seandainya masih belum matang di bagian bawahnya boleh ditambahkan 2-3 menit nah ini sudah cukup kemudian akan aku angkat setelah itu nanti tunggu hingga benar-benar dingin baru dikemas nah dan seperti ini ya untuk hasilnya jadi kalau kita berikan alas di bawah teflonnya itu tidak cepat gosong untuk bagian dasar daripada kue yang kita bikin ini cocok banget ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan misalkan mau dijual pagi hari bikinnya sore atau malam hari juga aman tidak cepat basi nah untuk kue ini di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 3 hari saja asal kita pas ya dan tahu cara pengemasan dan memasaknya juga matang sempurna maka kue ini bisa bertahan sampai 3 hari jadi saat mengemas pastikan sudah benar-benar dingin baru dikemas misalkan mau dimasukkan ke dalam plastik opp ataupun ke dalam cup mica seperti itu oke setelah ini akan aku biarkan hingga benar-benar dingin terlebih dahulu untuk satu resep yang aku bagikan itu menjadi 13 ya 13 kue milo teflon seperti ini jadi buat kalian yang ingin membuat ide jualan hanya mempunyai perlengkapan yang minimalis kalian bisa membuat resep ini sebagai ide jualan nah buat kalian yang ingin membeli aneka macam cetakan ataupun alat-alat baking silahkan kunjungi ke tiktok rusita susi nanti klik di etalase nah oke demikian tadi saja resep kali ini cara membuat ide jualan dari bahan sederhana dan juga alat yang sederhana selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih sampai bertemu kembali di resep resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat mencoba